Bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemeriksa dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2018, PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenagaan Listrikan menggelar penanaman seribu bibit pohon di kawasan konservasi Karembi Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat pagi. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan. Sedikitnya 30 karyawan mewakili PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenagaan Listrikan hadir dan ikut serta dalam penanaman seribu pohon di kawasan konservasi alam Karembi. Kegiatan tersebut dilaksanakan seluruh cabang PT PLN Persero se-Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan sekitar. Penanaman pohon merupakan program PLN Peduli dengan tujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi global warming. Selain itu, kegiatan tersebut mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan sebab menjaga lingkungan merupakan tugas semua pihak. PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenagaan Listrikan bekerjasama dengan beberapa tempat konservasi alam untuk mewujudkan program peduli lingkungan tersebut. Mereka menunjukkan komitmen yang terus-menerus gitu. Ini mudah-mudahan, tadi seperti kata Pak GM, kita bisa bekerjasama lebih erat lagi dan ke depan kalau misalnya ini bisa lebih rutin. Tidak hanya satu tahun sekali, tapi mungkin ada temporer yang dilakukan. Supervisor K3L sekaligus ketua pelaksana program Pemeliharaan Lingkungan, Rustami menyatakan di tahap pertama kali ini akan ditanam seribu pohon. Rencananya akan ditanam kembali seratus pohon di musim penghujan. Untuk jenis pohon sendiri, ini endemik di wilayah Jawa Barat. Ada sekitar 20 jenis pohon yang endemiknya. Mudah-mudahan dengan acara penanaman pohon ini, PLN bisa ikut melestarikan alam, terutama untuk paru Indonesia. Program pemeliharaan lingkungan tersebut sejalan dengan visi dan misi PT PLN Persero di seluruh Indonesia. Untuk semester pertama tahun ini, seluruh unit yang jumlahnya ada 32 unit seluruh Indonesia, unit PLN seluruh Indonesia, itu ditugaskan untuk menanam minimal masing-masing seribu pohon di semester 1. Sehingga diharapkan pada akhir semester 2 tahun 2018 ini, paling tidak kita berkontribusi, berusaha berkontribusi untuk menanamkan kurang lebih 54.000 sampai 60.000 pohon lah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, kira-kira gitu.